Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema FC mengusung misi kebangkitan saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Kapten Iwayan Bipta, Gianyar, Senin, 5 Februari 2024. Singo Eidan ingin menambah poin agar bisa segera keluar dari zona degradasi. Secara peringkat, PSIS jauh lebih unggul dibandingkan Singo Eidan. Saat ini Singo Eidan masih berkutat di posisi 16 dengan 21 poin dari 23 pertandingan. Sedangkan PSIS berada di posisi 4 dengan 39 poin dari 23 pertandingan. Pelatih Arema FC, Fernando Valente mengatakan anak asuhnya tidak perlu silau dengan kekuatan PSIS Semarang, bagi kami tidak penting entah soal PSIS, Taisei Marukawa, dan sebagainya. Karena, kami harus menghadapinya, itu realitas kami. Kami tidak pernah tahu PSIS akan menurunkan siapa. Ketika ada pemain yang tidak bisa bermain, mungkin sudah dipersiapkan penggantinya. Tentu mereka akan membuat beberapa perubahan, ujar Valente. Pelatih asal Portugal ini menerangkan bersikap waspada dan menganalisis kekuatan lawan tetap dibutuhkan jelang pertandingan. Tetapi, kesiapan Arema FC pantang terganggu dengan informasi-informasi seputar PSIS, menurutnya, hasil laga ini akan ditentukan oleh kesiapan Shingo Aidan dalam menghadapi situasi di lapangan, kami fokus ke tim sendiri, dan ide sendiri. Kami pasti akan memberikan beberapa info tentang PSIS, tapi kami butuh melihat pertandingan untuk menganalisisnya. Kami coba untuk membuat beberapa perubahan dan persiapkan yang bisa kami lakukan di pertandingan. Mungkin kami bisa melihat kelemahan pada lawan, tapi kami lihat apa yang akan terjadi, ujar Fernando Valente. Valente berharap anak asuhnya dapat mencetak gol saat melawan PSIS Semarang. Kami memang khawatir pada pertandingan pertama setelah libur. Tapi, kami ingin mendapat poin. Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga!